Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Resalun Yubi Kali ini saya akan memberikan tutorial secara rinci bagaimana menggunakan sebaran untuk pengiriman pesan WA masal Oke, disini saya sudah buka dan sudah login WA plus aplikasi Biasanya kalau login pertama langsung muncul ini Disini bagian broadcast untuk pengiriman pesan Sebelum ke situ Disini ada pengiriman pesan ke personal Ini yang personal Kemudian bisa juga kita kirim pesan ke grup Nah, ini ada ke grup Kemudian di bagian sini ada isi pesan yang ingin kita kirim Kemudian tombol broadcastnya ada di bagian bawah Ini belum aktif ya, karena kita belum isi dan belum ada kontak yang dikirim Jadi di bagian bawah Jadi di bagian bawah Kemudian di sini di bagian pesan Dari bagian sini Untuk membuat template Oke, kita kembali Kemudian di bagian pesan ada juga untuk mengirim atau melampirkan ya file ataupun gambar Tinggal di klik di sini ya attach image klik Nah, ini kita bisa pilih Ini Nah, disiap Dipilih Tuh, bisa dipilih Masuk ya Berarti nanti Kotak pesan Kita bisa ini Kemudian Untuk image Kita juga bisa nambahkan caption Ya, captionnya Di sini nih Klik Dua kali ya Di bagian image Yang sudah kita Masukkan Nah, captionnya Di sini Ini Caption Oke Kalau saya close Otomatis nyimpan ya Nah, ini fitur Fiturnya Untuk personal Ya, kita bisa tambahkan Kontak dari Ini ya Kontak WA kita Ini ada Dua-dua banyak Dari Kontak yang Dua kita bisa Label Kita juga bisa Nyari berdasarkan Nama Nomor Ya, atau koleksi Ya, kalau kita Mau nyari Biar nggak ngecroll Satu-satu Ya Ini kalau Tambah kontak Ya Tambah kontak Maksudnya ini Ngambil Kontak-kontak Yang sudah ada Pada WA kita Kemudian bisa juga Import CSV Nah, jadi Kita sudah punya File CSV-nya Baru kita Import Nah, tinggal pilih Import Oke Oke Oke, itu gambaran Secara Umum Kita akan Nah Selanjutnya kita akan Belajar ya Belajar Bagaimana Mengirimnya Format Kontaknya Harus seperti apa Oke Ya, siap ya Untuk memasukkan kontak Kita juga bisa Copy Pasti Langsung Ya, ke Kolom ini Oke Tapi sebelum itu Ini ya Kita ke Pengaturan dulu Ya Jadi Karakter Misalnya Saya Kalau Bawaan kan Koma ya Jadi saya lebih suka Tanda Garis tegak Ya Karena memang Lebih Aman Crash Dengan Text Ataupun Variable Variable Kontak Yang menggunakan Tanda koma Misalnya Nama pemiliknya Dikasih SPD S Nama orang Koma SPD Jadi nanti Biasanya error Jadi saya lebih suka Menggunakan Garis vertikal Ya, pemirsa Bisa Gunakan juga Ya Pilih garis vertikal Kemudian Kemudian Garis vertikal ini Akan memudahkan Penggunaan ini juga Karena Penggunaan Sebaran helper ini Saya setting juga Menggunakan garis vertikal Jadi kita Harus Samakan dulu Kita ubah ke garis vertikal Sudah Kita bisa kembali Ke Misalnya Oke Sekarang kita akan coba Kirim pesan Hanya ke nomor Ya Nih Misalnya ya Contoh kasus Anda mau kirim pesan Ke nomor WA08 Blablabla Dan Ini Kemudian Ini tidak ada Variable nya ya Maka cara Mau usahkan adalah Sebagai berikut Ya Nomor Ya Angka 0 nya Sudah dirubah Dengan kode negara Kemudian Diikuti Tanda pemisah Ini kan Disediakan Koma Koma Garis tegak Ya Terus kemudian Nomor kedua Ada di bawahnya Di enter Ya Diikuti tanda Karakter pemisah juga Ya Karena saya sudah setting Menggunakan garis tegak Maka saya Kan pakai yang ini ya Nah kita copy Coba Kita masukkan Nah Nggak ada error kan ya Kita coba Kita karakter pemisah Kita habis Satu Nah Muncul error nih Kalau ada error Seperti ini Berarti Nomor Susunan Nomor HP Yang kita masukkan Ada yang Tidak sesuai Bisa itu Kurang Karakter pemisah Atau Disini kalau kita kasih Nol Dia tetap Terus saja Dia tidak terus saja Nanti Nanti Hanya saja Tidak bisa terkirim Nah Jadi kalau Nggak Karakter pemisahnya kurang Nah Muncul nih Tuh Setelah nomor Membeli karakter pemisah Kita kasih Oke 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 Kemudian Isi pesannya Karena Nggak ada variable Isi pesannya Ya bisa Apapun ya Yang penting Semuanya sama Ya Misalnya Selamat Pagi Pastikan Besok Kumpul Pukul 0730 Di Tempat Biasa Misal Misalnya Ini saya juga Nggak tahu nih Nomor ini Ada WA-nya Atau nggak Ini kan Laman juga Ncoba Ya Nah Nah Itu kita tinggal Klik Pesan Mulai Ini kita Nggak ngirim Gambar Hanya Text Saja Ya Untuk Jamnya Kita Buat Ini ya Tebal Nah Seperti Jadinya Tebal Kemudian Di tempat Biasa Kita Mirim Kita Tambahkan Emoji Ya Emoji Apa Ya Nah Oke Sudah Nah Tinggal kita Kirim Oke Sekarang kita Coba Kirim Ya Nah Akan muncul Seperti ini Ya Pengiriman Ini Durasinya Eh Terkirim Ada nomornya juga Asan Asan Padahal ini nomornya juga Asan Ya Oke Pemirsa Nah Tadi Terkirim Ya Jadi Satu pesan terkirim Dan Satu pesan gagal Ya Pengiriman selesai Nah Ini ada laporannya Pemirsa Ini yang terkirim Ini gagal Ini gagal Bisa jadi Karena memang Gak ada nomornya Ya Nomornya bukan nomor asli Nah Ini Bisa kita Export Ya Nah Yang berhasil Yang gagal Hingga kita bisa tahu Ini laporannya Mana-mana nomor yang gagal Mana yang Terkirim Oke Nah sudah Kita broadcast Sudah ya Tadi Mode Nah Kita ke Apa Pancet Lagi ya Dengan klik Mulai broadcast Baru Oke Kita pasang lagi Tadi Kalau Kirim pesan Ke Personal Ya Tanpa pakai gambar Tanpa ada Variable Nah Selanjutnya Bagaimana Cara Kirim pesan Dengan Menggunakan Variable Nah Variable Oke Kita lihat Contoh yang Sudah saya siapkan Disini Anda Anda ingin kirim pesan Ke nomor Yang tadi ya Dengan Isi pesan Mengaruh Variable Jadi Pagi Nama Kemudian Nama siswa Nominal Ya Nah Ini misalnya nih Nomor ini Namanya Pak ini Nomor ini Namanya Pak ini Mengasal ya Jadi Tetap Yang paling sebelah kiri Yang paling awal itu Harus Ditulis Ditulisnya Harus Nomor ya Pakai kode negara Kemudian Ikuti Karakter pemisah Baru Variable Jadi Setelah karakter pemisah Pertama ini Semuanya adalah Variable Cara Menghitungnya Adalah Nomor ini Menjadi Angka 0 Ya Variable 0 Bukan variable Nol Artinya gak ada variable Kemudian Yang Kedua Setelah Nomor Berarti Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Jadi variable Satu Dua Tiga Kemudian Tata cara Penggunaannya Ya Dua Buka Dua kurung Kurawal Kemudian Nomor Variable Satu Berarti Ini Pak Suhadi Yang Dua Adalah Pak Amiruddin Atau Pak Johnny Kemudian Tutup Kurung Kurawal Kita Masukkan Dulu Coba Dulu Ini Pakai Metode Koi Paste Saja Yang Ini Masuk Kalau Disini Kalau Kita Coba Tambahkan Karakter Karakter Pemisah Lagi Tidak Valid Karena Di bagian Atas Ini Karakter Pemisah Jumlahnya Berbeda Jadi Karakter Pemisah Di tiap Baris Harus Sama Ini kan Bisa kurangi Satu Berbeda Yang Atas Maka Harus Dilangkan Juga Nah Seperti Ini Karakter Pemisah Ada Tiga Berarti Baris Kedua Sampai Setelah Harus Ada Tiga Berarti Sama Kalau Karakter Pemisah J5 Semuanya 5 Oke Seperti Itu Oke Kita Nomor Sudah Variable Sudah Kita Tinggal Isi Pesannya Kita Ambil Dari Sini Aja Ya Biar Lebih Mudah Lebih Cepat Nah Oke Jadi Nanti Nah Pak Suwati Akan Masuk Kesini Kita Coba Kita Kirim Sudah Ada Notifikasi Error Kita Tinggal Kirim Kita Jelas Terkirim Oke Kita Sambil Menunggu Nah Sudah Selesai Yang Ini Kita Sudah Masuk Baru Ini Masih Sabur Ya Kita Lihat Kita Ini Nah Itu Kan Bagi Pak Suwati Tagian Kesukaan Anda Sebesar Terima Kasih ini pesannya ya ini saya blur karena saya sedang bikin video ya jadi biar kontennya enggak terlalu vulgar saya blur lagi oke nah tadi kan ini sudah yang tadi mau gagal ya yang berhasil satu oke tadi kalau kita nomornya kita masukkan secara copypaste ya pastinya kalau kita sudah punya nomor dalam file Excel akan tes juga kan memberikan karakter pemisahnya jumlah banyaknya kalau copypaste kalau mengetikkan satu-satu apa lagi ya Nah di sini sudah disediakan import dari CSV ya kalau anda sudah punya file dalam bentuk Excel tidak masalah ya jadi enak tinggal dimasukkan ya misalnya kita sudah punya file dalam bentuk Excel seperti ini ya Nah ini file Excel nya jadi ada aturannya nih untuk file Excel nya yang kolom A ya ini kolom A wajib ya nomor HP nya nama jadi nomor HP diletakkan di kolom A kemudian menggunakan kode negara ya tidak menggunakan nol depan tapi menggunakan kode negara ya kemudian kolom BCD dan E FGH sampai Z sampai panjang merupakan kolom variabel ya jadi disini disini misalnya kita nggak pakai variabel ya cukup kolom A saja jadi cukup tuliskan nomor di kolom A ya kebawah kolom B nggak usah disini kalau ada variabel berarti dimulai dari kolom BCD dan seterusnya di kolom B merupakan variabel 1 C2 sampai kalau Z itu 25 ya jadi bisa pakai variabel berapapun Oke ini kalau file Excel nya terus game bagaimana caranya kita memasukkan file Excel ke aplikasi kalau disini kan dalam bentuk csv gimana cara merubah file Excel ini akan menjadi file csv nah Hai nah untuk itu sudah saya sediakan atul ini ya tool tebaran helper untuk convert file csv file Excel yang kita punya yang disini yang misalnya seperti ini menjadi file csv yang sudah termasuk didalamnya karakter pemisah nah disini nih ya kita tinggal klik ya nanti akan tampilan wanya akan sedikit menghitam ya kemudian kita kemudian kita just file kita pilih file Excel yang ingin kita convert atau kita ubah di sini sudah saya sediakan ini sudah saya sediakan ini sudah saya sediakan ya nih ya ini sudah saya sediakan di sini nih kontak uji coba open nah oke ya kontak kecewa tadi dengan sama nah otomatis nih jadi disini dia udah otomatis nih kita tinggal masuk file-nya otomatis akan dirubah menjadi format yang bisa kita pakai nah ini kan sudah nih kita tinggal kalau sedikit bisa copy paste juga atau kita bisa download saya milih download aja ya nama filenya kontak ini dalam 3.jsv ya Oke ini kan udah masuk folder download pastinya ya sudah kita download nih tuh sudah kita download ada bisa download-nya folder-nya jadi download nah ini masuk sini nah tinggal kita pakai ini kan masih muncul nih kita ini kan on kita off kan nah off Hai kan kita import ya jadi file yang ada kita import untuk memudahkan kita import kontak tadi download kontak 3 itu kan udah masuk nah disini karakter pemisahnya pakai garis tegak Hai disini ada keterangan nih karakter pemisah kontak yang salah digunakan nih karena beda settingan ya ini lagi Oh internetnya lagi terputus ya internet lagi terputus ya saya benahi dulu internetnya nah Nah untuk itu sudah saya sediakan tools sebaran helper untuk aneh ini untuk merubah file Excel menjadi CSV yang siap dipakai di aplikasi sebaran ya kita convert dulu ya Hai pilih file-nya file-nya seperti ini ya sama kemudian kita convert nah ini sudah jadi sesuai tinggal kita download eh nah disini nama file-nya kontak 4 ya kita klik 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 ya tinggal import jadi ada di download yang kontak 4 nah sudah sesuai ini sudah sesuai ya dengan setting kita yang tadi ini settingnya garis vertikal ya pemisahnya tidak lebih aman oke sekarang kita tinggal masukkan masukkan textnya tadi ya ini urutannya sudah kita masukkan text kita pakai yang tadi aja yang ini sekarang sudah jadi dari file excel kita ubah ke csv pakai tool helper nah kemudian kita import ke sini ya harga mulai broadcast coba lagi ya nanti-nanti nah terkirim kan yang satu nanti gak terkirim ya nah ini ketika broadcast banyak kita bisa pause ya biar ada jeda kita pause dulu bisa kita patahkan juga bisa nah ini terkirim lagi kan oke mulai broadcast baru kayak tadi menggunakan import csv eh selanjutnya kita mau kirim teks ya kita coba kirim teks menggunakan menggunakan chat file atau gambar ya ada gambarnya ya kita kirim filenya kirim file gambar besar dengan dilengkapi caption ya jadi kita import lagi yang tadi biar gak susah kemudian nah kalau kita gak usah pakai teks kita pakai gambar aja oke ya hmm 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 ya 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 ini pare itu di atas ini ini dan kita kasih caption ya ya jadi ada gambar ada kasihnya disini ya kita cek dulu kita kirim ke satu aja ya kan satunya enggak bisa kita sudah coba kirim ya ini ada captionnya oke itu tentang tata cara kirim ya ya ke kirimnya ke personal nah kemudian itu personal ya kalau sekarang kita coba kirim ke grup ya ya ini grup disini kita pilih grupnya terlebih dahulu agrup ya saya pilih satu kalau mau grup semua tinggal di klik semuanya kita bisa diapun nah ya ya berarti ada satu grup ya yang akan saya kirim saya kirimnya saya kirimnya yang apa-apa indah teksnya pakai image image ada ya ya teksnya nah kita gambar kita kirim sama tadi ya kita grup klik dulu klik grupnya kita kirim ini akan dikirim ke grup nah udah masuk ke grup eh biar bisa kelihatan tadi ini eh teks biasa bukan caption ya udah masuknya bisa ngirim ke grup ini ini yang saya tuliskan karena dalam untuk video ya itu yang bisa detail tata cara pengiriman flash sal ya fitur broadcast yang nanti untuk template eh untuk membuat teksnya dalam template nya nanti saya buatkan video tersendiri oke sudah panjang tutorialnya eh nanti eh akan disambung pada video lain-lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih